Penginnya aja gitu Ya, dikit banget dulu Ya, pertama mobil merah juga sama ya Dikit-dikit panas Isi air Sampai air sampai Jakarta baru diservis Itu mobilnya parah Karena, apa, bolong-bolong gitu ya Itu gak keren dia Tapi, alhamdulillah nih dalam hati saya senang Dulu yang namanya aki-aki ini Punya penyakit dikit-dikit Tetapi, eh, eh Tapi, alhamdulillah sekarang Terjadi ekstermisual jadi sehat Alhamdulillah, tuh Ya, walau-alau itu karena apa kita gak tau Makanya, mungkin kalau orang jujur Pasti timbal baiknya dari yang penciptanya juga Insya Allah akan baik Jadi, tanya aja pesan dulu Dia, ketawa aja Ujung-ujungnya Tangan gak? Kogol-kogol Masih matang Coba tanya kalo gak percaya ke sandi itu Percaya gak? Coba tanya ke sandi kayak gitu gak? Tapi sekarang, alhamdulillah Batuknya udah Yang ini masih ada batuk, tapi batuk normal Bukan batuk yang kayak dulu Itu, ee, dulu tuh Tentang mobil sampai itu Akhirnya kita nampak barang Pokoknya kalau dulu tuh lucu lah, Pak Ida tuh dulu baik, tapi sekarang dulu masih baik, dulu masih di kos-kosan, dia masih dipotrakan, dia nyedain matu meja itu ada roti apa, roti yang tanpa rasa itu, roti apa tuh? Roti itu lah ya maksudnya, sama madu ada tuh, cuma abisnya pakai haki nih, kalau temen-temen kan mungkin malu dari kampung, makanya satu, ntar siang pas sore, dia pertingin-tingin keluar, ntar keluar masuk lagi, bikin lagi, tuh kayak gitu tuh orang yang aku dulu tuh, jadi yang lain nggak kebagian, abisnya pakai haki juga gitu, ya kita nyadar ayo, udah tua kali aja sih Terus kita nambah tuh, teknisi ada Mas Komeng, terus yang kedua siapa Agil ya? Agil terus... Sebenernya sih saya berdua dari Jawa Ya akhirnya bukan dong, lu berdua itu yang satu akhirnya... Eko duluan Eko Saya minta dulu, yang dijemput dimana tuh... Siapa itu? Kepon jeruk Bukan... Luwit Si Eko Ya akhirnya saya berhubung terbisi, bintar lagi Mas Teguh, nampilnya satu... Jadi nih viralat ya... Sebenernya Eko itu emang dari kampung sana, tapi bukan saudara saya, bukan tetangga saya Tapi ini ngakunya ngomongnya, saya aja kenalnya di situ Walaupun sama-sama dari sana, tetapi kan karena kampungnya saya sama kampungnya dia nggak bulu, nggak akur Ya kita kan nggak kenal Kenal-kenal ya di sini Ya Tapi sesama-sama dari jawab, bisa juga kayak gitu tuh Kan aneh? Ya, tapi yang seru lagi itu... Kita jemput, malah galakan dia Ini, mana yang mana Udah, udah orang yang nggak punya duit, lawanan Disuruh-sisuruh, aku malah bentar Kan kita aneh Anak disuruh, tapi malah bentar Punya dirut kata, kasar pula omongannya Aneh Ya inget Terus kita dapat job kerjaan, ya kan Harusnya saya ngatur, rumah tegus, rumah ngatur Malah dia ngatur Tegus, lu jalan Gitu, lu jalan Itu ada lucu tuh, namanya Eko Kerjaannya bagus, tidur terus Dulu kan jamannya raja yang baru naik itu Penyanyi raja Aduh ini aneh cengkota sedikit kan Aduh Baru bangun tidur, nantren ke Amin, ya Kapindo Baru bangun tidur, ngajak ngawal doang Udah naik kakinya di atas ini Tidur lagi Aduh Polisi kan senangannya juga diaktin kan Di jalan Kakinya naik ke atas Akhirnya ditangkap Dia nggak ngaku Beli ditangkap, ini kurang sopan pakai ini Dia nggak ngaku Oh enggak Ya orang dia habis disetot langsung turun kakinya Ya Polisi lihat aja Ya udah Turun kakinya Enggapa saya nggak naik Ya tadi tidur ya Aduh Sampai begitu Berapa bulan ya? Aduh, tiga bulan? Ada, ada Baru tiga bulan Itu musuhnya dulu agil Agil dulu Ya, tiga bulan Sempet jadi bos ya Semua diatur sama dia Sampai nyapu-nyapu gantian Ini temen-temen tau-tau diinget-inget nih Ntar ada pertanyaannya Namanya Eko Eh, namanya Eko Eh, namanya Eko Namanya Eko Ini pake-pake sejauh tembake Sudah nyapu lah Tunggah semua Ingat dulu Saya punya mobil Ngapain ya bos Kicang ya? Ayo Ayo Suruh nyuci Eh, pakai rinso Nyuci nya Aduh Digosok Pake sika Memang bersih Pake sika Tapi bersih semua Kata saya Langsung di itu dong Pake air Ini ditinggal 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 Mau di apa Ya apa Sesunan di bengkahan Ngelalah gitu dah Ya hancur mobil Putih-putih Aduh Dikasih tau malangnya Guas gabis Segala macem dilepar Aduh Jadi dulu Itu juga tak Udah tambah Apa Alat Akhirnya kita beli yang 5.000 Ya kan 5.200 Ingat banget tuh Terus nambah Screen lagi Kita punya duit Bayang lunas Sekali Terus ngambil Plasma ya Ini sih ya Itu yang bawa tuh Pak Iwan tuh Ehm Pokoknya 1.000 aja Biar sama Amin Jadi kita Apa namanya Kalau kurang Biar gampang Ngambil ke Amin Ya Namanya Pak Jo tuh Membantu Perjalanan Excel juga Kita pertama ngambil dua ya Ngambil dua kita bayar kontak Terus Empat Ya datang lagi empat Jadi enam Pak Jo Awalan mungkin Kita udah ngajak juga nih Maneran ya kan Ya udah pak Mau ngambil lagi pak Boleh Ada berapa stoknya pak Dulu Dulu Sampai orangnya Masuk ke kantor Dia mah Lihat kantor kita tuh Nggak ada apa-apanya Sampai balik lagi kan Oh Nah itu Empat teman-teman tuh Empat ya Gak percaya Gak percaya Kantor lah Bukan nih Masalahnya Wah Di balik lagi Terus akhirnya telepon Itu barang Tidak ada teman Ada tadi Cuma balik lagi Namanya pak kanto ya Tapi pak kanto juga Mungkin selalu menekan bosnya Ini kantornya gak yakin Tidak mau beli rumahnya kosong Akhirnya tuh barang dibawa lagi Ya akhirnya saya tumpah lagi pak Jo Ketemu lagi pak Jo Ya kan Itu saya pak yang beli ya Dikirim lagi tuh Ya teman-teman akhirnya Teman-teman akhirnya Teman-teman terus kita pasang Terus kita dapat Ini apa namanya Pickingan Ya Malboro Bistronika Tapi emang dasar kita juga oke Jadi I.O. itu juga baru pertama kali keluar Dia bikin I.O. juga Saya juga pertama kali Itu namanya Pak Yoki Terus D.C. juga dari Detas Bubar juga ya Itu padodot tuh Padodot Akhirnya ikutan Terus dandang pesa warna Ini baru semua Supplier baru I.O. nya baru Tapi orang-orang lama Jadi piciknya juga lucu itu Ya Ini punya Pokoknya kita Yang penting menang Harga Pokoknya terserah Ya kan Akhirnya Pada saat picingan itu Si Pak Yoki Lucu juga tuh Suruh datanya berapa Takutlah Dia naik ojek Ya Uang naik ojek Dia semangat Terus kita juga teponan Ngedukung ya Ternyata pas nyampe itu lucu juga Kalau orang picing itu kan Presentasi Ya kan Apa Ini enggak Diundi Diundi Jadi bosnya itu suruh ngambil tuh Di antara tiga itu Ya udah itu I.O. nya yang menang katanya Ternyata Pada saat Ternyata Ya itu I.O. nya Pak Yoki yang menang Akhirnya Akhirnya kita lah Menang Menang Jobbistronika Akhirnya kita beli Neck ya Ini sih Yang PN5 itu Udah ada 6 Terus Karena unitnya banyak ya Jadi satu event itu dulu Berapa Beli berapa Beli sedikit Pak Cuman ini Joknya agak Enggak banyak Oh yaudah Saya ada berapa 6 Oh yaudah Pak Saya ambilnya semua Pajoknya bingung Pak boleh kan ketemuan Akhirnya saya ketemuan Dalam Pajok Dalam Pak Iwan tuh Kalau saya Ya Pak beli gini-gini Saya menyakitkan ke Pajok Yaudah Saya kasih tenggang waktu Waktu itu tiga bulan Ya tiga bulan Barang dikirim Tiga bulan jalan Terus kita juga kurang Akhirnya Apa Ambil ke Mr. Ming Apa Setelah tiga bulan Bingung kita Karena si Pak Yogi ini Yaudah juga baru Ya Nggak punya modal juga Ya kan udah Nggak punya modal Ternyata si Pak Yogi ini Juga Nebeng ke perusahaan lain Waktu itu namanya Advertisinya apa Nah Jadi invoice Advertisinya itu Pakai perusahaan itu Ya kan Nanti lah dia Kita juga udah janji Karena udah lewat ya Duitnya lah Turun ke CEO itu Ternyata Duitnya udah dihabisin Tapi Pak Yogi Semua Kelimpuhan Kita nggak bisa bayar Dia nggak bisa operasional Wah Kita panik Udah jalan Udah Pak Jok Pak kapan bayar Pak Wah nggak mundur Kita luar kota Wah di Balikpapan Di mana Kayak gitu Empat bulan Lima bulan Pak Jok juga nambah adek Ya kan Akhirnya saya temuin Ya kan Temuin bahwa saya mundur Pak Jok udah mulai Nggak percaya waktu itu kan Akhirnya Akhirnya kita ada jalan Ya dari mana saya Waktu itu Event yang kedua Malboro Ya Event juga kita dapat Tapi kita akhirnya Baik Jok Nah dari situ tuh Menurut saya tuh Ya terhadap MISD Tapi di dalam Apa Prosesnya Perjalanan Apa Malboro itu Ada kejadian yang lucu Tapi ini Nggak tau Ingat saya Tau pekerjaan Malboro Apa itu MBC MBC Jakarta Yang di Apa MBC 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 Nah Jadi temen-temen Biar tau aja ya Dulu ada kejadian Aneh Yang lucu Percaya nggak percaya Tapi terjadi Jadi Orang bekerja Sudah bongkaran Tapi masih tidur Nyampelah tutup Itu MBC nya Itu masih di dalam ruangan Nampil mati Mas segala lampunya itu Itu nyampil tertutup gitu Jadi insya Allah Orangnya sih masih hidup Nyampil sekarang masih ada nih Pak Bediri Bediri orangnya Yang berasa Yang berasa Tidur 摘 Orangnya udah apa Udah Pada balik semua karyawan embassy nya Udah mati Udah mati Yang punya udah dimatiin Miss Udah mati Udah di kunci pula Nggak tau ya Ada orang di dalem bangun tidur bingung setelah mati tuh kalau ini tambah lagi kalau ini banyak juga ya dulu dimuliah juga sama yang tidur di atas stiker siapa dulu tuh kalau yang 300 ribu tuh jadi yang dorongnya siapa yang dorongnya mahir gak tau yang di atas tidur nah ini buat sharing aja buat temen-temen jangan sampai kejadian kayak gitu ya boleh tapi jangan terlalu lalui karena buat keselamatan kita juga jadi temen-temen kerja juga harus bikin keselamatannya jadi kalau mau cerita ini dulunya ini kita boro-boro menal masjid saya lebar Idul Adha aja sampai Pak Indra baru datang dulu masih ada keluarga harmonis datang dari ke Tangerang, Samik saya memahir Idul Adha orang lain mau pada halo apa-apa saya mah akan tangkat itu barang masukin mau lobby datang lah Pak Indra gak sholat udah diteponin sama orang isu datang saya mah main berdua ini buat sharing aja temen-temen sekarang jadi jangan ngeluh ke pekerjaan kalau mau ingat historinya eksel visual satu orangnya ini itu luar biasa pekerjaannya kamera dipegang juga screen dipegang juga semuanya dipegang multi semua tapi sekarang udah enak banget sekarang tinggal di karyawannya aja kalau ada waktu ke masjid datanglah ke masjid ada waktu ibadah datanglah ke ibadah kalau dulu saya ini boro-boro pulang malam nih jam 2 curhat jalan udah tempel dalam hati juga saya aduh kalau kerja ini mati cepet gue iya karena kita orang terbatas tapi kerjaannya luar biasa edannya itu makalah bisa kayak gini sekarang dulu boro-boro saya ingat ke masjid gak pernah patah gua apa sih masjid al-mujahid saya boro-boro ngerti masjidnya kayak apa karena saking sibuk rutinitas balik kerja siapin barang berambat lagi itu cuma paryawan berapa orang kerjaannya bisa digilang ayat setarang sibuknya ada pula nih orangnya juga masih hidup masih di eksel visual itu mungkin karena tapi dia udah sempet cerita dia juga sebenernya ingin mengundurkan diri sebenernya dia udah capek banget padahal cuma kerjaannya baik disuruhnya cuma plasma 2 atau 3 gitu tapi karena udah saking loyongnya udah saking capeknya baru balik ini temen-temen diingat ya kerjaan yang dulu itu baru balik langsung berangkat lagi nyatim barang berangkat lagi coba sekarang bayangin temen-temen baru pulang jam 10 jam 1 suruh berangkat jam 7 berangkat ngeluk gak sekarang temen-temen semangatnya yang dulu sama sekarang boleh dibilang memang bedanya jauh banget makanya temen-temen sekarang ayolah kita bukannya sih bangga-banggain yang dulu tapi contohlah semangatnya yang dari pertamanya gitu loh jadi mau suksesnya temen-temen mau suksesnya apa timbul dari diri kita diri dulu jadi kalau kita niatnya insya Allah semangat pasti bisa tapi lupa ibadahnya kalau dulu kita goro-goro ingat ibadah ya mungkin bisa ditanyalah ke Pak Indra ke Pak Komek ke Pak Sandi sholat dulu juga bisa dihitung setahunya saya paling idul adha Pak Indra Fitri saya idul adha juga Mas Bayang kalau dulu saya juga masih ngalamin teknisi ya itu yang rotonya Makboro ini saya ulang terus jadi kejadiannya kita pasang hari ini berapa orang yang kita ikut Makboro siapa ya dulu dulu sebenarnya sih udah banyak cuma yang belum masuk taryawan udah gak ada semua ya ada Toto Toto diangnya ya dong ingat gak tau kita dulu ya itu kita kota tuh kota ya tapi naik pesawat jadi kita nyampe hari ini pagi ya kita cek barang ke cargo naikin ke mobil ya truk nyewa mobil gitu kan langsung ke Peju pasang-pasang-pasang langsung event ya jadi langsung event kita tuh gak mandi gak apa ya udah event kelar bongkaran ya udah bongkaran masuk hitbox kasih ke cargo kita harus buru-buru ke bandara ya jadi kebayang tuh udah gak tidur ya kita gak mandi rame-rame jadi kelar langsung ke bandara itu pun udah buru-buru karena kita tau ketinggalan ya jadi kalau kita masuk ke kelari 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 Terima kasih.